Pemirsa ribuan jemaah haji saat ini masih berada di kota Madinah sebelum nantinya seluruh jemaah akan berkumpul di kota Megah pada puncak ibadah haji. Jamaah haji yang datang dari seluruh penjuru dunia punya persoalan yang sama yakni soal makanan. Terkait makanan ini berdagang di Madinah kebanjiran pembeli. Beginilah suasana di pusat keramaian depan Masjid Nabawi Madinah setiap usai pelaksanaan sholat fardu. Banyaknya penginapan atau hotel di lokasi itu yang dihuni jemaah haji dari seluruh dunia membuat banyak pula pedagang makanan yang beraktivitas. Setiap waktu makan tiba, lokasi-lokasi penjualan makanan selalu ramai didatangi jemaah haji. Jenis makanan yang tidak sesuai dengan lidah masing-masing membuat jemaah mencari makanan yang sesuai selera atau setidaknya mirip dengan makanan di tanah air mereka. Maka tak heran jenis makanan yang ditawarkan pun variatif. Hal itu bisa dilihat dari pembeli yang datang. Jumlah jemaah haji asal Indonesia yang cukup banyak ternyata juga menjadi ilham bagi penjual makanan di Madinah. Maka makanan seperti bakso, ayam bakar, dan ikan goreng bisa ditemui di salah satu rumah makan di Madinah. Meski rasanya tidak persis, setidaknya makanan ini bisa menjadi pelipur bagi lidah mereka yang terbiasa dengan makanan daerahnya sendiri. Denny Esbatubara, Berita 1, Madinah, Arab Saudi.